Oke, jumpa lagi dengan channel Lana Malik Ibrahim Kali ini masih sama dengan kemarin-kemarin Masih seputar lampu LED Kebetulan di sini ada 3 lampu yang kebetulan juga merknya sama Aukey Titan 25W Dan ketiganya ini sama-sama mati Tidak ada yang hidup Oke, kita akan coba cek dulu Tegangan dari driver apakah ada atau tidak Di sini nanti kita akan ukur Saya pakai di skala 500 Ada sekitar 177 V Kita taruh sini Yang ada tegangannya Berikutnya Tidak ada Kita taruh sini Yang tidak ada Ini juga mati Tidak ada tegangan Oke Langkah pertama Kita kanibal dulu Yang ini ada tegangan Kemungkinan lampunya yang mati Kita coba kanibal Tidak ada se Yang ini Kim hanyalah Ya selamat menikmati yang ini bentuknya sedikit berbeda jadi saya ambil yang sama persis mungkin dengan sama-sama merek mungkin dengan sama-sama merek tapi beda tipe mungkin kita tidak melihat selamat menikmati oke sekarang ini kita pasang ke sini mudah-mudahan lampunya ini nyala karena kita tidak mengukur kita hanya sekedar menggabungkan saja oke sekarang kita coba masih belum mau nyala kita ukur lagi mungkin tegangannya belum nyampe ada yang putus ternyata disini terkelupas kita bersihkan dulu selamat menikmati oke karena jalurnya putus tadi jadi saya sambung pakai kabel seperti ini dan ujungnya sudah saya potong seperti ini ini ada ujungnya sudah saya potong biar tidak mengganggu dan ini sudah saya lepas juga biar kabelnya masuknya gampang jadi intinya kalau jadi intinya kalau mesinnya masih nyala mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi jadi jangan dibuang dulu kita coba perbagi atau kita kanibal seperti ini kita perbaiki dengan cara kanibal tanpa harus membeli baru tanpa harus membeli baru kita kita punya lampu lagi yang bisa kita yang bisa kita pakai lagi jalurnya tetap seperti semula oke sekarang kita coba sudah bisa menyala oke jadi seperti itu mungkin dengan cara seperti ini kita bisa dengan 0 rupiah kita bisa mempunyai lampu lagi yang bisa kita gunakan lagi oke jadi seperti ini saja saya cukupkan sekian mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya